Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi tentang bagaimana cara kita membuat aplikasi base data untuk materi hari ini kita akan berkenalan dengan MDI form jadi MDI form itu adalah suatu form yang dapat digunakan untuk mengelola banyak form form yang kita miliki jadi misalkan dalam suatu aplikasi kita memiliki banyak form kemudian kita ingin membuat satu form yang akan kita gunakan sebagai antara muka untuk memanggil berbagai macam form yang kita punya jadi kita bisa menggunakan yang disebut sebagai MDI form MDI ini singkatan dari Multiple Document Interface jadi ini adalah salah satu form yang ada dalam file studio yang bisa kita gunakan untuk mengelola berbagai macam form yang ada pada aplikasi kita jadi kita mulai saja jadi caranya pertama kita tambahkan form ya tambahkan form yang disini ada form MDI parent ya atau kita juga bisa membuat form ini dengan form biasa tinggal kita setting dia sebagai MDI form ini kita buat menggunakan form biasa yang biasa kita buat kita ganti disini menjadi MDI form oke nah kemudian disini nah disini kita akan ubah untuk properti dari MDI form MDI form ini yaitu adalah properti yang disebut sebagai is MDI container ya jadi secara default is MDI container ini adalah bernilai false kalau kita mau ubah dia menjadi MDI form ini kita ubah menjadi through ya jadi otomatis form kita ini menjadi MDI form ya nah kemudian kita bisa menambahkan menu yang akan kita gunakan untuk memanggil berbagai macam form yang kita punya nah disini ada kontrol yang disebut sebagai menu strip ya jadi ada pada kategori menu and close bar kita drag and drop menu strip ya jadi kontrol menu strip nah kemudian disini tinggal kita tulis ya apa yang mau kita tambahkan untuk menu-menu yang ada pada aplikasi kita ya ini menu stripnya namanya menu strip 1 kita tambahkan misalkan disini kita punya menu untuk biarnya file kalau untuk sub-menunya ya atau drop-down menu-nya kalau kita klik kita tambahkan disini misalnya exit gitu ya kemudian kalau kita tambahkan menu yang lain ya tinggal kita tambahkan disebelah kanannya disini misalnya kita akan klik aplikasi nah kemudian menu ini kita tambahkan misalkan untuk memanggil berbagai macam form yang kita punya akan disini kita punya form entry data staff ya ini akan kita panggil menu-nya dari MDI form jadi kita disini buat satu menu misalnya entry data staff gitu ya seperti itu ya jadi nanti menu form satu ini atau entry data staff ini akan kita panggil dari MDI form ini kemudian property-property dari MDI form misalkan disini untuk text-nya bisa kita ganti oke oke nah secara default program kita akan menjalankan suatu form itu sesuai dengan setting yang ada di program.cs ini ya jadi disini program kita akan menjalankan form.1 jadi kalau kita jalankan nah dia akan menjalankan yang form.1 ya form.1 ya nah kalau kita ingin menjalankan form MDI form ini nah ini tinggal kita ganti aja gitu ya jadi MDI form ya jadi program secara default akan menjalankan MDI form untuk pertama kali ketika program itu dijalankan jadi ini kita ubah di program.cs nya ya seranggal kita jalankan nah dia sudah menjalankan MDI form nya ya nah terus bagaimana cara kita memanggil memanggil suatu form di dalam MDI form jadi ya kita gunakan disini menunya kemudian kita double klik ya untuk entry data staff ini nah nanti tinggal kita panggil untuk form 1 ini di dalam menu ini gitu ya menu entry data staff ini ya nah disini kita definisikan dulu untuk form nya ya ini kita definisikan ini kita definisikan kemudian ya nanti tinggal kita panggil gitu untuk MDI form nya ini kita definisikan kita definisikan ini kita definisikan panggil frmstaff.so ini adalah cara kita memanggil suatu form dari MDA form nah dia akan terbuka nah disini antara MDA form ini dan form yang kita jalankan ini memiliki level yang sama nah terus bagaimana kalau kita ingin menjadikan sebagai form satu ini sebagai anak dari MDA form ini kita harus definisikan di dalam programnya dengan cara dfrm staff.mda mdi parent mdi parent sama dengan disk oke jadi ini maksudnya adalah kita menentukan bahwa si form staff ini memiliki form indo yaitu adalah disk disk ini merujuk kepada MDA form ini sendiri jadi kita mendefinisikan bahwa MDA form ini adalah induk dari form staff ini atau form satu ini jadi kalau kita jalankan kemudian kita jalankan induk data staff nah ini otomatis untuk MDA formnya dia menjadi anak dari MDA form yang sudah kita buat tadi jadi itu ya bagaimana cara kita membuat MDA form PEMERI Sikap MDA